Tinggal di daerah tropis seperti Indonesia, bikin kita sering terpapar sinar matahari. Sinar matahari pagi bisa menghangatkan tubuh dan memenuhi kebutuhan vitamin D, tapi sinar matahari di siang bolong malah bisa menghanguskan kulit atau bikin sunburn. Bagaimana cara melindungi kulit dari dampak buruk sinar matahari? Ini kata dokter. Radiasi sinar matahari atau ultraviolet dibagi menjadi UVC, UVB, dan UVA. UVC bisa diserap lapisan ozon dan nggak sampai ke bumi? UVB sebagian menembus lapisan ozon dan bisa merusak kulit, membuat kulit terbakar atau sunburn hingga kanker kulit. UVA bisa menembus lapisan kulit paling dalam, merusak DNA kulit, menimbulkan tanda penuaan dini seperti keriput, flek hitam, hingga kanker kulit. Walaupun langit mendung, jangan menganggap kita terbebas dari radiasi sinar matahari, karena ternyata 90% radiasi UV bisa menembus awan. Dan semakin tinggi posisi matahari, tingkat radiasinya semakin besar. Radiasi UV yang paling tinggi jam 10 pagi sampai jam 2 siang, jadi hindari beraktifitas di luar ruangan pada jam tersebut. Dan gunakan sunscreen untuk melindungi kulit dari radiasi UV. Sunscreen dibadakan menjadi organik dan inorganik. Sunscreen organik bekerja dengan menyerap radiasi UV bertekstur ringan dan lebih transparan. Sunscreen inorganik melindungi kulit dengan memblokade dan memantulkan radiasi UV. Sunscreen jenis ini jarang menimbulkan iritasi dan lebih aman digunakan pada anak-anak. Namun sayangnya sering meninggalkan residu warna putih di kulit. Terus, apa sih artinya SPF dan PA++ pada produk sunscreen? Banyak yang mengira semakin besar SPF berarti semakin lama kita terlindungi dari radiasi UV. Padahal nilai SPF didapatkan dari perhitungan berikut. Ini artinya jika kita menggunakan sunscreen dengan SPF 30, kulit akan terlindungi dari sunburn sampai kulit terpapar 30 kali lipat dari jumlah radiasi UV yang dibutuhkan untuk menimbulkan sunburn pada kulit yang tidak memakai sunscreen. Jadi, semakin tinggi SPF, semakin tinggi proteksi terhadap sunburn akibat UV. SPF 15 dapat menyerap sekitar 93% UVB, SPF 30 dapat menyerap sekitar 96,7% UVB, SPF 50 dapat menyerap sekitar 98% UVB, tapi tidak ada SPF yang dapat menyerap 100% radiasi UVB. Bagi orang yang tinggal di daerah tropis seperti Indonesia, disarankan menggunakan sunscreen dengan SPF 30+, dan VA pada produk sunscreen menunjukkan protection grade of UVA. Tapi, sudah tepatkah penggunaan sunscreen kamu selama ini? Ternyata, penggunaan sunscreen yang tepat sekitar 2 gram per sentimeter persegi, atau sekitar setengah sendok teh untuk masing-masing wajah dan lengan, dan lebih dari 1 sendok teh untuk masing-masing kaki, dada, dan punggung. Sunscreen harus digunakan kembali tiap 2 jam agar perlindungannya maksimal. Lalu, apa yang harus dilakukan kalau kulit terlanjur mengalami sunburn? Sunburn ditandai dengan kulit kemerahan hingga melepuh. Prinsip penanganan sunburn yaitu memberikan kompres dingin pada kulit yang mengalami sunburn, mandi air dingin, bisa juga mengoleskan lotion lidah buaya, dan krim hidrokortison. Apabila terasa nyeri, bisa minum obat penghilang rasa sakit dan anti-inflammasi seperti ibuprofen. Selain itu, selama masa penyembuhan, hindari dulu aktivitas di bawah sinar matahari atau gunakan sunscreen sebagai perlindungan. Kulit sebenarnya sudah memiliki perlindungan alami terhadap sinar matahari, yaitu dari pigment melanin yang juga menentukan warna kulit, semakin banyak pigment melanin, semakin gelap warna kulit, dan tentunya semakin gelap warna kulit, maka akan semakin sulit untuk mengalami sunburn. Ini kata dokter tentang sunburn dan sunscreen.